di menurunkan dan menurunkan dan menurunkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillah Alhamdulillah Assalatu wassalam wa'ala Rasulillah sajidina wa maulana Muhammadin mi abdillah wa'ala alihi wa sahbihi wa maulana ammat kaum muslimin muslimat sebentar lagi kita akan memasuki hari raya Ibn al-adha kalau menurut kalender jatuh pada hari Selasa tanggal 20 Juli tahun 2021 itu bertepatan dengan tanggal 10 Dulhijjah tahun 1442 Hijriah pada kesempatan kali ini ada beberapa hal yang perlu digemukakan yang sudah dicatat dalam kitab al-Mazmuk sara al-Muhadrab pertama terkait soal kurban untuk al-marhum itu diterangkan oleh beliau dalam kitab al-Mazmuk jilid yang ke berapa ini yang ke sembilan pada halaman 409 seperti ini waktad jalan ibadiyu wa ghairuhu fitadhyyati anil mayyidi bi hadithi Ali bin Abi Talibin al-ibadi berargumentasi dan juga ulama yang lain tentang dibulihkannya berkorban untuk al-marhum yang telah waktad dengan hadith Ali bin Abi Talib radiyallahu ta'ala anhu anna huqana yudahi biqabsyaini an nabi sallallahu alaihi wasallam wa biqabsyaini an nafsi Ali bin Abi Talib biasa beliau berkorban dengan dua kambing gibas untuk Nabi alaihi wasallam sepeninggal beliau dan untuk dan dua kambing gibas yang lain untuk beliau sendiri waqala seraya beliau mengatakan inna rasulallahi sallallahu alaihi wasallam amaroni an uduhya anhu abadan fa'ana uduhya anhu abadan rawahu Abu Dawud waktirmidiyu waktirmidiyu wal bayhakli ya sesungguhnya rasulallahu alaihi wasallam memerintahkan saya untuk berkorban ya atas nama beliau selama-lamanya maka saya pun berkorban atas nama beliau selama-lamanya artinya sepanjang beliau masih hidup ini hadith riwayat imam Abu Dawud at-tirmidiyu dan al-bayhak kaum muslimin yang kedua terkait soal hukum menjual ya kulit hewan yang dikorbankan ini pada hakikatnya ulama-ulama syafiyyah tidak memulihkan ya sampai beliau itu menerangkan seperti ini tidak diperbolehkan menjual sesuatu dari kurban baik yang di tanah suci maupun yang di tanah air baik dinadarkan maupun kurban sunat ya lima rupiah an'alim radiyallahu anhu atas dasar hadith yang diwetan oleh Sayyidin Ali radiyallahu anhu kala amaroni rasulullah sallallahu alaihi wasallam an'u kawwim ala badanatin bautas sini zilalaha wajulidaha wa amaroni ala uqtial jazaro ala uqtial jazira minha syai'an wa kala nakhnu nuqtihi min indina rasulullah alaih salatu wasalam kata khayyidin ali memerintahkan aku untuk menjalankan kurban dan membagikan zilalaha kakinya teracaknya atau kulit apa atau ya kakinya kaki bayan jawa wajuludiha dan juga dibagikan untuk kulitnya dan memerintahkan saya agar saya tidak mengupai jagal dari komponen hewan kurban sedikitpun dan beliau mengatakan tetapi nakhnu nuqtihi min indina kami tetap memberikan dari uang kami ini artinya hadis ini menjadi dasar utama untuk dilarangnya menjual komponen kulit kurban hanya kemudian saya sayyidin ali tidak mungkin juga tidak mengupai jagal beliau mengambil dari uang yang beliau miliki di luar yang sudah dijadikan untuk kurban tadi untuk beli kambing atau sapi atau unta dan inilah kemudian ada istilah uang ongkos potong terkait dengan keterangan ini ada kutipan yang perlu disampaikan oleh Imam Nawawi dikutip dalam kitab Al-Mazmuni tidak mengapa menjual kulit ini penurut Imam Al-Nakhra'i dan Imam Al-Auza'i untuk membeli ember membeli ayakan membeli kampak membeli timbangan kalau untuk konteks saat ini bisa berupa plastik bisa berupa tambang termasuk juga menyewa tenda selang dan lain-lain intinya kalau pun mau dijual tidak boleh uangnya dipakai untuk hal lain kecuali untuk kepekuan kepanisiaan dalam pelaksanaan kurban jadi itu boleh dengan alasan pendapat Imam Al-Nakhra'i dan Imam Al-Auza'i sebagaimana dikutip oleh Imam Al-Mawawi dalam kitab Al-Mazmuk jilid 6 halaman 427 kaum muslimin ya alhamdulillah ralat jilid 9 bukan jilid 6 berikutnya yang perlu dikemukakan disini mengenai adab-adab menyembelih ini penting setidaknya Imam Al-Mawawi mengungkap 4 adab yang nanti perlu ditiru oleh panitia manapun baik yang menyembelih sendiri maupun menyembelih bersama-sama di kepanitiaan di masjid hanya memang masa covid sekarang ini yang covid masih meningkat banyak masjid yang kemudian menyelenggarakannya melalui slutter house atau apa ya rumah potong hewan hanya kemudian antri dan sudah begitu juga waktunya tidak menentu bagaimana yang dialami oleh setidaknya dua masjid yang kami ketahui masjid anur permata pamulang pamulang permai lalu ada juga masjid atakwa di awasan bodolab yang kebetulan pengurusnya kenal ya itu menceritakan bahwa pelaksanaan di RRBH itu juga tidak sederhana ya kaitan dengan pelaksanaan waktu dan karena antri ya kaum muslimin adab penyembelih itu oleh Imam An-Nawawi dikatakan seperti ini ya maksud dari fasal ini adalah menerangkan tentang adab-adab menyembelih dan sunah-sunahnya sama halnya dalam hal itu adalah penyembelian kurban di Makkah maupun kurban di tanah air dan yang lain dan itu ada beberapa adab satu adab-ihdaha yustahabu tahdi dusikin wa'iro hatul dhabihah ya ini disunahkan untuk menajamkan pisau atau golok atau ya pisau potongnya yang yang tajam sekali ditajamkan dan juga wa'iro hatul dhabihah membuat binatang yang disembeli itu santai apa relax jangan ditakut-takuti dan beliau mengatakan jadi ini musonif pernah mengungkap hal ini dalam pembahasan soal berburu dan penyembelihan dengan darilnya dan daril itu antara lain itu maksud dari atau diantara galil tentang adat penyembelian yang kedua adatnya adalah disunahkan untuk menjalankan pisau potongnya tadi dengan kuat dan tekanan yang kuat lihat dan baik ketika mendorong wauh dan baik waktu ketika menarik ini berarti tidak dituntut untuk harus putus satu dorongan atau putus satu tarikan jadi memotong menyebelih kambing atau sapi itu bisa di peragakan sebagai berikut kaitan dengan sunah yang kedua bahwa ini disunahkan untuk menjalankan pisau potongnya dengan kuat dan tekanan yang kuat tahamul di ha dan wauh dan nah ini ini sekaligus sebagai koreksi bahwa sebagian orang itu punya pendapat bahwa kalau menyembeli ini dipraktekan bukan karena nakut-nakut ingat kebetulan al-fakhir juga sering menyembeli nah ini golok yang lumayan tajam itu kalau dalam kitab itu dikatakan lihaban wauh dan wauh dan itu tidak boleh tidak tepat juga kalau ada orang yang berpendapat bahwa motongnya harus begini ini leher sapi kemudian ditarik sekali gitu ditarik sekali kemudian kemudian putus itu tidak begitu tidak harus begitu maksudnya karena dalam kitab dikatakan zihad kalau al-fakhir biasanya memang motongnya begini al-fakhir belum bisa atau belum terbiasa untuk menarik model begini tapi sebagian kayak haris hakam dan putra-puterannya beliau mulai dari ustad yusa ustad fateh semua memotongnya sudah begini termasuk ada di sini ustad pawas itu memotongnya bisa ditarik begitu ustad Hasan juga begitu orang-orang betawi umumnya motongnya ditarik dari sini ditarik alasannya kalau beruntak bisa makin ditekan tapi tidak harus sekali tarik kemudian putus pernyatanya apa dalam kitab Anawam itu imrorusikin dikuatin watahamulin dihaban nah ini ketika mendorong sana kuat wakudan ketika narik juga kuat jadi tidak harus apa namanya tidak harus satu kali tarik karena ada kalimat apa dihaban wakudan ada yang udun audun atau udan itu mengembalikan pisau ketika mendorong kuat narik juga kuat itu sunah yang kedua kaum muslimin diharhamu kemuliah asali satu adab penyembeli yang ketiga istiqbalu dhabihi al-kiblata wataujihuhu al-zabihah ilaiha ya ini orang yang menyembeli menghadap kiblat dan menghadapkan binatang atau binatang atau hewan kambing unta atau sapi semuanya untuk dihadapkan ke kiblat ilaiha wahada mustahabun fikulli dhabihatin ini sunah dalam setiap jenis penyembelihan lakin nahu fil hadhi wal ubahiyati asyad dustihbaban tetapi dalam hal kurban apakah yang di tanah suci maupun yang di tanah air al-hadhi maupun al-ubahiyatu asyad dustihbaban lebih bersangtan disunahkan untuk menghadap kiblat kenapa li'annal istiqbala fil ibadat mustahabun karena menghadap kiblat dalam soal ibadah itu mustahab sunah wafi ba'ubliha wajibin bahkan dalam sebagian yang lain wajib termasuk yang wajib ini menghadapkan almarhum ketika di dalam liang lahat itu wajib menghadapi kiblat ini tentu ini tentu nanti perlu dikasih mengenai wajibnya menghadapkan almarhum di dalam kuburan karena kalau untuk yang covid adanya dalam peti jenazahnya itu dia terlentang dan kalau terlentang tidak mungkin menghadap kiblat ini perlu mudah-mudahan hukumnya bukan sebagai hukum wajib tapi sunah saja nanti kita lihat dalam soal adab mengubur jenazah salah satu aujuh ini ada keterangan lebih lanjut mengenai cara menghadapkan kiblat tetapi yang paling sederhana menyembeli hewan kurban itu kebalikannya dengan menghadapkan almarhum ketika di mayat ketika dikubur kalau mayat kepalanya di utara dihadapkan kiblat bahkan ini di ujung hidungnya diciumkan ke tanah dibuka semua yang menutup kepala atau menutup hidung menutup jidat gitu ya tetapi kalau untuk kambing sapi dan sejenisnya untuk dipotong kepalanya di selatan sama-sama menghadap kiblat itu untuk memudahkan memotong kalau muslim ini yang terakhir ini sunahnya adalah at-tasmiyyatu ini madhab syafi'i mengatakan tasmiyah membaca bismillah itu sunat mustahabun ya indadadhi wafirromyi wa warromyi ilas soidi wahir sadil kalbi jadi disunahkan ketika mau menyembeli dan ketika melempar apa melempar tanah ya untuk berburu dan ketika melepaskan anjing nah ini melepaskan anjing yang mu'alam ya itu disunahkan membaca bismillah dan ini kaitan dengan irsalul kalbil mu'alam ini MOI sedang ingin memplenokan ya atau bahkan sedang diplenokan soal penyembelian mekanik bila kemarin dikiaskan dengan irsalul kalbil mu'alam ini jadi menyembeli mekanik itu sama dengan dikiaskan sama dikiaskan dengan melepas kambing melepas anjing buruan ya dalam hal ini membaca bismillahnya ketika melepas anjing itu dan ini ada dalam surat al-mai daya tempat soal ini kemudian kalau kaitan dengan penyembelian mekanik itu kapan bismillahnya yaitu ketika menombol atau memencet tombol listriknya itu memulai menyalakan mesin dan atau memulai melakukan penyembelian mekanik itu baca bismillahnya tidak harus setiap ekor kecuali yang manual itu harus dilakukan dan baca bismillahnya ini masih banyak yang salah termasuk kemarin audit RPH di sebuah tempat di Jumbang RPH ini penyembelinya itu masih belum begitu paham terkait dengan baca bismillahnya bahkan mungkin para pemerintah yang lain ada yang juga belum paham sunahnya membacanya bismillahi allahu akbar tidak harus bahkan tidak sebaiknya jangan lengkap baca bismillah bukan bismillahirrahmanirrahim karena kalau menyebutkan ar-rahmanirrahim dalam pemotongan itu tidak munasabah tidak cocok karena sifat Allah yang rahman maha pengasih rahim maha penyayang itu tidak relevan dengan binatang yang tidak salah tiba-tiba dipotong leher ini kemudian Nabi mencontohkannya dengan bismillahirrahim allahu akbar mudah-mudahan ada manfaat dan ini sebagai persiapan sebentar lagi kita masuk di bulan Ayatul Abha untuk berkorban mudah-mudahan korban kita niat kita di beri pahala diganjar oleh Allah SWT dan korban kita semuanya mendapatkan ridho di sisi Allah SWT terima kasih Wallahu muwafi' Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati